Bersama dengan Induk dan juga Bepa, saya sedang mencari sumber makanan yang jenis umbi-umbian di dalam hutan ini. Ketemu Bepa? Ketemu. Dimana? Oh ini. Ini. Oke, boleh digali? Ketemu. Hutan tropis memiliki lapisan tanah yang subur dari pembusukan dedaunan. Sehingga sangat ideal sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis umbi-umbian. Nah ini dia yang kita cari. Kalau sukuan ada yang menyebutnya beno. Beno. Beno, tapi kalau orang Jami bilangnya banar. Banar. Tapi kalau rasanya enak ini. Rasanya enak daripada ubi? Ubi biasa. Oh manis? Manis enggak. Manis enggak. Wangi-wangi. Oh ada wanginya. Oh ada wanginya. Tiga ya silahkan ya. Ada lagi Nuk. Oh ini. Oh ini sebenarnya satu ya. Dari hasil kalian dapatnya nih. Masih kecil. Banar adalah salah satu jenis umbi liar yang biasa dikonsumsi oleh suku anak dalam. Berbeda dengan umbi singkong, tanaman ini tidak memiliki batang yang mudah ditandai. Usia panen pada jenis umbi liar cukup beragam. Antara tiga sampai enam bulan. Bahkan beberapa jenis yang harus menunggu sampai satu tahun lebih untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Wah ini lebih besar ya. Besar. Kalau di sini sebutnya apa? Sowan. Sowan akhirnya kita dapat. Sowan kalau orang sini sebutnya. Ini bentuknya sih seperti talas. Dan warna dalamnya lebih putih cenderung seperti bengkoang. Tapi dia bergetah ya. Ada juga getahnya di sini. Ada getahnya juga. Oh ini lebih besar nih. Tapi ini kalau kena air bu gatal. Gatal? Untuk kena gatal? Sama jenisnya dengan yang ini. Sowan menjadi jenis umbi dengan ukuran yang paling besar kali ini. Tanaman liar ini bisa tumbuh di bawah naungan pohon-pohon besar. Antara satu dengan yang lain biasanya tumbuh berdekatan. Tidak. 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 Aku mau mencari kulit ancoi untuk membuat ambung. Aku suka coba ini. Mau ke mana, Bapak? Aku mau mencari kulit ancoi untuk membuat ambung. Mau buat ambung? Iya, untuk mengisi umbi itu. Oh, buat taruh ini, umbinya. Karena jumlah umbi yang kami dapat cukup banyak, untuk membawanya ke Sudung, kami lebih dulu akan membuat keranjang. Karena ini bukan jalan setapak yang biasa dilalui, jadi kita harus mencari jalan untuk menuju tempat pohon yang akan kita buat untuk menjadi ambung ya, Pak? Iya, untuk menjadi ambung. Ini, Pak, pohonnya? Iya, ini pohon antui. Pohon antui, ini dia pohon yang kita cari untuk membuat ambung. Ini diambil kulitnya saja. Jadi tidak semua ya? Semua, separuh baik. Separuh saja. Pohon antui tumbuh menjulang dengan ketinggian lebih dari 15 meter. Memiliki karakter kulit yang memberi manfaat bagi para pengrajin berbasis bahan alami. Seperti ini kulitnya. Kulit antui. Kulit antui. Ditekuh. Oh, karena lentur ya. Satu pohon ini bisa dapat berapa? Satu pohon ini kalau ditumbang dapat tiga ambung. Dapat tiga ambung? Untuk satu pohon seperti ini ya. Tidak hanya untuk bahan membuat keranjang. Kulit kayu ini juga biasa dimanfaatkan untuk tali. Karakternya yang lentur dan kuat, sangat cocok sebagai bahan untuk mengikat atap sudung atau pondok ala suku anak dalam. Bapak boleh saya coba? Coba. Iya. Ini saya taruh di sini dulu ya. Tapi hati-hati kena tangan. Iya. Ini gimana Pak? Caranya ini dipotong dulu. Lepas dulu. Dipotong dulu. Masuk ini parangnya. Gini. Ditarik ke bawah. Baru parangnya bikin. Gini. Oh, ditarik ke bawah. Baru dipotong lagi. Benar begitu, Bapak. Nah, kulit ini masih bisa tumbuh karena kita tidak melukai bagian batang pohonnya. Suku anak dalam sangat cermat dalam menjaga kelestarian alam. Dengan pemanfaatan yang tidak berlebihan, mereka percaya alam akan tetap memberi manfaat bagi anak cucu. Ada satu bahan lagi untuk membuat ambung, nah seperti akar ini. Tapi tidak semua akar di hutan ini bisa digunakan. Hanya yang memiliki kelenturan seperti ini dan tidak mudah putus yang bisa digunakan untuk mengikat ambung tadi. Suku anak dalam ini memiliki cara yang khas untuk mencari kelompoknya. Nah, karena kita tadi sudah berjalan jauh, jadi kita mau mencari lagi nih di mana kelompok kita berada. Seperti yang dilakukan Baru Nini. Cara komunikasi ini biasa dilakukan untuk menandai posisi mereka di tengah lebatnya rimba. Ambung menjadi piranti khusus untuk membawa hasil pencarian dari alam. Biasanya ukuran ambung dibuat menyesuaikan barang yang akan diangkut, sehingga prosesnya pun dilakukan instan. Kulit pohon antu ini bisa langsung dibentuk untuk menjadi ambung seperti ini. Nah, berbeda dengan kulit pohon-pohon yang lain yang harus melalui proses penjemuran. Anjaman keranjang berbahan kulit kayu ini dibuat dalam waktu yang singkat. Selain kulit kayu, anjaman ambung diperkuat dengan beberapa simpul dari tali akar. Ambung ini bisa bertahan hingga bertahun-tahun lamanya. Tapi tidak boleh terkena air, karena kalau terkena air akan mudah rapuh. Praktis dan dibuat instan. Ambung memudahkan kami saat mengangkut umbi menuju ke sudung. Berbeda dengan gadung, umbi soan bisa langsung diolah tanpa harus melalui proses yang panjang. Hanya saja, proses pengolahannya dilakukan tanpa lebih dulu dicuci. Kontak langsung umbi soan dengan air yakini akan membuatnya gatal. Soan yang tadi sudah kita ambil, nah sekarang kita sedang memproses buat dimasak ya ibu. Dan biasanya mereka ini memasaknya dengan cara direbus tanpa diberi bumbu apapun. Proses memasak dilakukan dengan alat sederhana. Dalam waktu kurang dari 15 menit, bara api hasil pembakaran membuatnya matang. Hmm, semuanya sudah lunak. Pertanda sudah matang, sekarang bisa diangkat. Makan menjadi waktu yang spesial. Bukan hanya menu yang dihidangkan, tapi tentang rasa kebersamaan. Setiap potongan umbi soan ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Cukup untuk kembali mengisi tenaga kami setelah lelah beraktifitas. Kebersamaan yang hangat seperti ini membuat saya mulai nyaman. Dan soan ini juga cukup mengenyakkan bagi saya. Baik di sungai maupun di hutan, biasanya mereka melakukan berburu itu secara berkelompok. Sambil melihat sekitar kita kira-kira akan dapat apa hasil buruan hari ini. Suku anak dalam mengandalkan insting saat berburu. Mereka sangat cermat dan teliti, menapaki setiap jengkal hutan hingga mendapatkan hasil buruan. Ada bekasnya, atau ini tidak ada bekasnya. Nah bekasnya itu kayak gimana Pak? Kalau biawa, kalau biawa itu kan di lubang itu ada cakarnya. Kalau ular? Ular itu kan ada bekas darahnya itu kan halus, dia licin. Oh, kayak ada garisnya gitu ya Pak ya. Nanti saya sambil lihat-lihat bawah ya Pak ya. Kita dapat ular besar sekali nih. Rumayan besar. Ular sanca batik membutuhkan lingkungan dengan suhu hangat dan kelembaban tinggi. Ekosistem hutan dengan karakter seperti ini tidak hanya menyediakan tempat berlindung, tapi juga mendukung aktivitas metabolisme. Harus tetap berhati-hati, karena salah satu bentuk pertahanan ular ini adalah melilit, jadi dia akan terus berusaha untuk melilit. Umumnya, ular sanca batik tidak agresif terhadap manusia, tetapi menjadi sangat berbahaya jika terancam atau terpojok. Bahkan, ular jenis ini dapat memanjat pohon untuk menghindari ancaman predator. Akhirnya depan. Bapak, kepalanya awas. Ini panjangnya berapa nih Pak? Tiga meter. Tiga meter? Kali ini ular sanca batik ditangkap untuk dijadikan obat. Mereka meyakini jenis ular ini ampuh menyembuhkan gatal dan gangguan pada kulit. Kita sudah sampai di pohon Sunjuang. Dan pohon ini yang akan digunakan adalah bagian pucuk daunnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.